Kekristenan lebih unggul dari semua sistem kepercayaan yang ada di dunia. Dalam konsep penebusan dosa, kita bisa melihat hanya Kristen yang punya konsep penebusan dan punya juruselamat. Sedangkan agama lain tidak punya juruselamat sama sekali. Masing-masing berjuang sendiri untuk keselamatan mereka. Berusaha, kerja keras. Melakukan perbuatan baik demi keselamatan mereka sendiri. Yang belum tentu setelah berbuat baik pun, mereka yakin akan keselamatan mereka. Tapi Kristen punya juruselamat. Satu-satunya agama yang punya juruselamat, cuma Kristen. Yahudi, itu sebenarnya dijanjikan juruselamat melalui bayang-bayang. Tapi mereka hanya mandek di bayang-bayang. Tapi tidak sampai pada juruselamat yang sesungguhnya. Islam yang ikut-ikut Yahudi tetap dibayang-bayang. Karena masih berikan hari raya gurubah. Makanya untuk selamat pun mereka masih berjuang dengan kekuatan diri mereka. Tapi Kristen punya juruselamat. Satu-satunya tidak ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tuhan Zillah, maaf saya potong dulu untuk saya lanjutkan. Ini adalah sebuah video yang diunggah oleh pendeta Alfred Soru. Ketika dua tahun yang lalu dia masih sangat menggebu-gebu bahwa hanya di dalam kekristenanlah yang memiliki juruselamat. Hanya berbeda konteks atau hanya berbeda judul saja. Di Islam itu ada yang namanya syafaat. Tapi saya tidak untuk menghadirkan apa perbedaan juruselamat dan apa syafaat. Tetapi yang lebih saya tekankan di sini bahwa dalam video yang terbaru pendeta Esra Soru sudah tidak begitu semengebunya ketika dua tahun yang lalu dia mengatakan juruselamat. Bahkan di video yang berikutnya dia mengatakan kalau di Islam itu masih insya Allah untuk masuk surga. Tetapi di Kristen sudah ada kepastian bahwa semua orang Kristen yang mengaku Tuhannya mati dibunuh untuk menebus dosa manusia. Maka semua yang percaya itu harus atau pasti masuk ke dalam surga. Tetapi ingat itu adalah video dua tahun yang lalu. Kita lanjutkan videonya. Di dunia ini dan karena itu Kristen satu-satunya agama yang dengan konsep salvation by faith alone. Hanya iman saja tidak ada perbuatan baik. Perbuatan baik belakangan nanti setelah beriman baru berbuat baik. Tapi agama lain berusaha berbuat baik supaya selamat. Pertanyaan kita harus sebaik apakah supaya bisa selamat? Kamu sudah baik tapi harus sebaik apakah? Dari mana kamu tahu bahwa kebaikanmu memadai? Dari mana kamu tahu bahwa seluruh amalmu itu sudah cukup untuk membuat kamu layak masuk surga? Dengar baik-baik. Satu dosa sudah cukup membuang kamu ke neraka. Satu dosa sudah layak memasukkan kamu ke neraka selama-lamanya. Kamu boleh berbuat baik seribu. Tapi begitu dosa satu. Kamu harus masuk neraka. Tapi Kristen, salvation by faith alone. Selamat karena iman dan hanya iman saja. Karena itu ke Kristen tidak menyedarkan keselamatannya pada perbuatannya sendiri. Tapi pada perbuatan imam besarnya. Tidak berusaha mengorbankan dirinya sendiri. Tapi pada korban Kristus yang sekali selama-lamanya. Lalu bagaimana bisa semua ini pada akhirnya akan berdampak pada kepastian keselamatan. Itulah sebabnya kepastian keselamatan kalau orang jujur hanya bisa ada di dalam kekristenan, di dalam Kristus. Di luar Kristus, di luar kekristenan. Tidak ada keyakinan keselamatan. Paling-paling mereka bilang, apakah kamu yakin selamat? Keselamatan saya, ya mungkin. Kemungkinan besar, mudah-mudahan. Semoga, insya Allah. Keselamatan saya, ya mungkin. Kemungkinan besar, mudah-mudahan. Semoga, insya Allah. Dan lain sebagainya. Tapi kalau Kristen, pasti. Kenapa bisa pasti? Bukan karena diri ini. Pasti karena imam besarnya yang berikan korban sempurna selama-lamanya. Maka, dibanding Yahudi, semua yang lain tiharap. Abang-abang tidak sangat dengar. Kalau Kristen, Yahudi tiharap. Maka sekali lagi, kekristenan dengan Kristus sebagai pusatnya adalah sistem kepercayaan yang sempurna. Nah, sahabat Iwad Vila sudah mendengarnya sendiri barusan di mana pendeta Esnasauru ini, dia mengatakan dengan sangat semangatnya kalau di Islam itu masuk surga masih insya Allah. Dan Yudaisme atau orang Yahudi itu tiharap semuanya kalah dengan kekristenan. Karena kekristenan itu adalah sebuah kepastian. Tetapi ini sekali lagi adalah video dulu. Orang itu bisa berubah. Hati orang bisa berubah. Karena Allah lah pemilik hati. Allah lah yang paling mudah membolak-balikan hati manusia siapapun dia. Sekeras apapun dia. Siapapun golongannya. Dan apapun profesinya. Mudah sekali bagi Allah dibolak-balikan hatinya. Berbeda pernyataan pendeta Esnasauru dua tahun yang lalu dengan satu minggu yang kemarin di mana dia sudah lebih lembut dan bahkan dia mengatakan sangat sedikit sekali orang Kristen yang masuk ke surga. Bahkan penekanannya di dalam video yang berikut ini, pendeta Alfred Soru mengatakan kalau orang Kristen itu tidak semuanya masuk surga. Cukup percaya Yesus saja mati di tiang gantungan untuk menembus dosa manusia, itu bahkan tidak cukup. Itu artinya apa? Keyakinan dia tentang kematian Yesus dapat menembus dosa manusia itu sudah mulai runtuh. Sahabat Wanvila boleh dengarkan sendiri videonya tanpa saya edit, tanpa saya potong dan silahkan simpulkan. Barangkali pernyataan saya yang salah, barangkali cara berpikir saya yang salah atau cara pandang saya yang salah. Bisa jadi sahabat Rahasia Alip semuanya memiliki cara pandang dan cara berpikir yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Mari simak videonya sampai selesai sahabat. Banyak orang Kristen masuk neraka, sementara ada hamba-hamba Tuhan yang justru mengatakan banyak orang Kristen masuk surga. Yang benar yang mana Pak? Sekarang gini loh, kalau kita mau nilai saja, ya dari mana dasar mereka mengatakan mau lebih banyak orang Kristen masuk surga. Sedangkan Injil di dalam gereja itu begitu jarang. Pemberitaan Injil, kebanyakan orang hanya kotba-kotba saja, kotba berkat lah, kotba teologi kemakmuran lah, apa segalanya itu merah jelela. Saya terjun dalam pelayanan kemana-mana, sampai kota sampai ke desa, saya tahu bahwa sangat sedikit Injil diberitakan. Juga, kalau kita melihat gambaran Tuhan Yesus itu ya, tentang sangat sempit jalan menuju surga, itu menunjukkan bahwa yang menuju surga itu lebih sedikit daripada yang masuk neraka. Jadi dari sisi seluruh manusia, lebih mayoritas manusia masuk neraka. Tapi dari sudut pandang Kristen, ada banyak orang Kristen yang hanya Kristen KTP saja. Bahkan di gereja saya, tempat saya beritakan Injil pun, saya enggak yakin. Bahkan di gereja saya, tempat saya beritakan Injil pun, saya enggak yakin. 50 persennya, itu Kristen sungguh-sungguh. Apalagi gereja yang tidak beritakan Injil. Jadi, kalau saya melihat dalam pengalaman pelayanan saya dan juga pengetahuan saya tentang kekristenan di Indonesia, di gereja ini, maka lebih banyak orang Kristen KTP saja. Karena gini lho, ya cobalah, sudara tanyalah kepada orang-orang yang suka penginjilan dulu. Coba tanyalah kepada orang-orang EE. Waktu mereka bertanya secara jujur, kalau Anda mati hari ini, Anda yakin masuk surga? Kebanyakan enggak yakin. Kebanyakan enggak yakin, karena mereka ingat dosa-dosa mereka semua. Lalu kalau ditanya, ya kalau ada yang yakin, kenapa kamu yakin masuk surga? Alasannya macam-macam. Percaya Yesus. Ingat ya, orang selamat itu karena percaya Yesus. Percaya Yesus seperti apa? Coba kita tanya, jalan-jalan tanya orang Kristen, kamu percaya Yesus? Percaya Yesus. Tapi coba uji. Salah satu tanda bahwa orang itu sungguh-sungguh percaya itu, dia punya konsep yang benar tentang Injil. Coba tanya itu orang Kristen. Punya konsep yang benar tentang Injil gak? Maka akan kacau. Sekarang, kalau sudara sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, sudara pasti selamat? Pasti. Tau-tau sudara kelaparan, lalu lihat ada mangga tetangga. Sudara naik, lalu ambil mangga. Tanya, eh tau-tau jatuh mati. Masuk surga apa neraka? Saya yakin banyak orang akan anggap masuk neraka. Tapi kalau mereka anggap masuk neraka, terus pertanyaannya, dosa mencuri mangga itu ditebus Kristus gak ya? Itu soal pengertian Injil. Maka kalau ditanya dan dikejar soal pengertian Injil, maka saya menemukan begitu banyak orang Kristen yang salah sekalipun tidak punya pengertian Injil. Kalau dia tidak punya pengertian Injil, lalu dia percaya, dia percaya apa? Nah, ini dalam istilah EE itu namanya melompat dalam gelap. Saya gak tahu, ada orang EE yang ada di sini, mungkin bisa konfirmasi itu. Ya, di dalam pengalaman, penginjilan sudara itu bagaimana itu. Gitu. Inilah video terakhir satu minggu yang lalu dari pendeta Esra Saru bahwa dia mengatakan dengan tegas barusan bahwa orang yang saleh pun di dalam kekristenan itu dia tidak boleh menganggap bahwa dia bisa masuk surga. Kalau dia beranggapan orang saleh di dalam kekristenan itu masuk surga, maka itu sama dengan dia melompat di dalam gelap. Artinya itu pernyataan yang masih ambigu. Pendeta Esra Saru ini sepertinya mulai tersentuh oleh hidayah. Ini menurut pendapat saya pribadi. Sahabat Rasyali boleh berpendapat lain. Bisa jadi mungkin karena beriring berjalannya waktu banyak sekali, pertanyaan-pertanyaan yang selalu dipertanyakan oleh para jemaat di seluruh Indonesia, sebetulnya konsep masuk surga itu seperti apa? Ya misalkan ada pertanyaan ucapan terakhir atau password untuk masuk surga itu apa begitu kan? Ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan sulit dijawab di dalam kekristenan karena memang tidak pernah ada jawaban yang tegas atau eksplisit di dalam kekristenan yang orang bisa masuk surga itu dengan jalan apa begitu. Kalau hanya dengan jalan mempercayai Yesus mati menebus dosa manusia, itu hanya pernyataan yang disampaikan oleh Paulus. Bahkan oleh nabi-nabi sebelum Yesus pun itu tidak pernah diucapkan. Yesus sendiri pun juga tidak pernah mengucapkan itu ketika dia masih hidup di Palestina zaman itu. Iya kan? Nah artinya saya beranggapan dan saya yakin sekali di dalam hatinya pendeta Esra Soru ini sudah mulai dihampiri oleh hidayah Allah. Ya mari kita doakan saja. Semoga pendeta Alfred Soru ini menerima hidayah, menerima cahaya Islam, begitu indahnya Islam, dan begitu logikanya semua yang dinarasikan oleh Al-Quran terhadap kehidupan ini dan kehidupan setelah kematian nanti. Wabilahi Taufiq wal Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.